Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, M. Praswat Nugraha menyebut pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, seakan menjadi kode bagi ekskader PDIP Harun Masiku agar menyembunyikan dirinya. Diketahui, Alex yang merupakan Wakil Ketua KPK sempat menyebut penyidik mungkin sudah mengetahui keberadaan Harun yang saat ini buron dan berharap akan ditangkap dalam 7 hari. Menurut Praswat, pernyataan Alex saat menjawab pertanyaan media masa itu justru menghalang-halangi proses pencarian Harun. Penyidik yang sudah bersusah payah mengidentifikasi keberadaan Harun menjadi terlambat karena ia mengumumkan ke publik. Ia menilai upaya menghalangi penangkapan Harun terus dilakukan mulai melalui tes wawasan kebangsaan TWK sampai membuat pernyataan yang menghambat penegakan hukum. Praswat menilai pimpinan KPK tidak mau menangkap Harun Menurutnya, Harun tidak akan ditangkap selama pimpinan KPK belum diganti Diketahui Praswat juga sempat mengatakan bahwa pada awal tahun 2021 tim gabungan penyidik telah berhasil mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku Kala itu kata dia, Harun Masiku teridentifikasi sedang menyamar menjadi guru bahasa Inggris Namun ketika melaporkan operasi penangkapan Harun Masiku tiba-tiba digulirkanlah penonaktifan karyawan KPK yang disebut gagal lolos tes wawasan kebangsaan TWK Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia